Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Swastika Komaladiwi dari Fakultas Psikologi Merju Buwana yang akan mempresentasikan ide dari aplikasi atau jasa yang akan saya sediakan yang berjudul Call Helfer Psikologis Jika diingat-ingat depresi akan menjadi masalah perkehatan jiwa yang besar di Indonesia terlebih pada tahun 2020 Indonesia akan mendapatkan bonus demografis artinya di prediksi akan ada lebih banyak orang yang mengalami depresi bahkan memiliki pemikiran untuk bunuh diri Badan Kesehatan Dunia atau WHO bahkan memprediksi depresi akan menjadi penyakit dengan angka kasus tertinggi kedua setelah penyakit jantung Ketika seseorang ingin melakukan percobaan bunuh diri kemungkinan terbesar adalah melakukan hal-hal yang ekstrim di tempat-tempat tertentu sehingga kami berinisiatif untuk menciptakan aplikasi atau kapan umum bagi orang-orang yang ingin bunuh diri sehingga kami memiliki inisiatif menciptakan aplikasi atau telpon umum bantuan bagi orang yang ingin mencurahkan kelukasan tentang masalah yang ia hadapi hingga ingin mencoba bunuh diri karena jika dipikir-pikir tidak banyak orang juga yang dapat menceritakan permasalahan ia ketika ia bertemu langsung atau berhadapan secara langsung dengan seseorang sehingga itu menjadi salah satu masalah yang menjadi acuan kami untuk menciptakan telpon umum bantuan ini kami akan meletakkan telpon umum bantuan tersebut di tempat-tempat yang rawan untuk dilakukan percobaan bunuh diri seperti di jembatan atau di jalan-jalan sepi dan kami akan melakukan survei lokasi berdasarkan visioner yang akan kami sebarkan nantinya sehingga mereka akan ketika ia ingin melakukan percobaan bunuh diri di suatu tempat contohnya seperti jembatan ketika ia melihat telpon bantuan psikologis ini ia akan mencobanya mencoba telpon bantuan yang kami sediakan dan sehingga ketika ia menggunakannya ia akan mendapatkan masukan bagaimana hidup akan baik jika terus dijalani bukan dengan menyerah kami juga ingin menciptakan sejenis telpon umum yang bisa digunakan bagi seseorang yang mengalami kesulitan melalui telpon umum tersebut mereka akan menggunakan khususnya bagi orang-orang yang mengalami masalah hingga depresi maka ia akan diberikan solusi motivasi dari operator yang sudah di sistem dan dapat mencurahkan perasaannya sehingga ia merasa bahwa dia itu didengarkan atau dia itu dipedulikan kami berharap bisa bekerja sama dengan lulusan IT karena menurut kami lulusan IT akan menguasai berbagai macam teknik dari sistem-sistem yang akan kami harapkan kewajibannya itu merancang aplikasi layanan panggilan kami mengharapkan lulusan IT ini akan mampu meng-sistem layanan operator sehingga operator kami akan dengan mudah memberikan masukan ketika pengguna-pengguna tersebut ingin menggunakannya terus juga bisa mencurahkan langsung motivasi-motivasi secara otomatis lalu juga kami ingin bekerja sama dengan lulusan teknik kewajibannya itu karena kami ingin menciptakan produk atau jasa telepon bantuan psikologis jadi kami berharap lulusan teknik ini dapat merancang desain produk dari telepon umum yang akan kami gunakan sebagai jasa atau aplikasi ini terus kami juga berharap bahwa telepon umum psikologis ini bisa digunakan atau diunduh melalui aplikasi-aplikasi yang beredar nantinya sekian interpretasi dari ide saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati